Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Bijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua perbedaan Jika mantan membencimu dari hati Atau hanya sekedar pura-pura membencimu Jadi orang itu ya ketika dia membenci kita Bisa jadi membenci itu memang lahir dari hatinya Karena kemarahan, karena kekecewaan, dan seterusnya Tetapi bisa jadi Orang hanya sekedar pura-pura membenci Dia tidak membenci Tetapi karena orang tuanya memintanya untuk membenci kita Karena dia menyadari dia berada di tengah-tengah keluarga Saudara, adik-kakak, pakde, buddhe Kemudian sahabat-sahabat yang semuanya membenci kita Maka sikap yang dia tunjukkan adalah sikap membenci dan memusuhi kita Padahal itu tidak lahir dari hati kecilnya Nah, bagaimana cara membedakan ketika mantan ini Betul-betul benci atau benci dari hati Dengan hanya sekedar pura-pura membenci saja Jadi yang pertama nih ya Ketika dia menunjukkan kebenciannya Hanya pada saat dia bersama dengan keluarganya Kita datang nih ya berkunjung ke rumahnya Misal pada pasangan suami istri Yang bercerai ya Atau sudah bercerai Atau akan bercerai Datang tuh berkunjung untuk melihat anak dan seterusnya Di sana misal ada buleknya Kan membenci kita semua tuh misalnya Dan dia menunjukkan kebenciannya Biasanya Intonasi suaranya Itu akan sangat berbeda Dengan cara dia berbicara Pada saat Kondisi Tidak ada Keluarganya Jadi kalau dia bicara Biasanya ya Intonasi suaranya biasa-biasa saja Dan kita sudah hafal Ya Karena Misal sudah berumah tangga Selama belasan tahun Sudah hafal betul Bagaimana Biasanya Cara dia berbicara Tetapi ini dia berbicara Dengan intonasi yang tinggi Ya Karena dia pengen Bulenya misal Yang berada di ruangan sebelah Kan kalau Orang Akan bercerai Atau Sudah bercerai ya Itu kalau biarpun yang datang Ini mantan suami Kan Ngobrolnya di ruang tamu Nah di ruang sebelahnya itu Misalnya ada bule Dia menggunakan Intonasi suara Dengan nada yang tinggi Karena pengen Agar bule Bulenya mendengarkan Itu di ruangan sebelah Bahwa Dia betul-betul Membenci Kalau bule Tidak ada Atau ibunya Tidak ada Atau keluarganya Tidak ada Yang nada suaranya Ya biasa-biasa saja Ketika Berbicara Dengan kita Ya Tidak menunjukkan Kebencian Tidak menunjukkan Permusuhan Dan bisa Diajak bicara Dengan Akal sehat Tetapi Kalau ada Keluarganya Ya Dia menjadi orang yang Tidak rasional lagi Semua Yang dia tunjukkan Hanya kemarahan Kemarahan dan kemarahan Nah Maka Itu tandanya Bahwa Si mantan ini Sesungguhnya Dia hanya Pura-pura Membenci Karena keluarganya Menginginkan Dia berpisah Dengan kita Dan kebenciannya Tidak lahir Dari hatinya Tetapi Kalau Dia Konsisten Baik ada Keluarganya Tidak ada keluarganya Setiap ketemu Dengan kita Nada suaranya Tinggi Terus Isinya Cuman Marah 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 Itu menunjukkan Bahwa Kebenciannya Memang Lahir dari Hatinya Hatinya sedang Panas Ya Nah Kemudian Yang kedua Ya Nah Sebelum kita bahas Yang kedua Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk Memencet Tombol subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan Kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga Kita selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Yang kedua Kalau kebencian Itu betul-betul Lahir dari Hatinya Permusuhannya Ya konsisten Tadi Kalau dia Memblokir Akun media Sosial Kita Dia Blokir Terus Tetapi Kalau dia Hanya Pura-pura Membenci Kita Artinya Hatinya Tidak Membenci Maka Kalau dia Memblokir Akun media Sosial Kita Ya Buka Tutup Tadi Ya Seminggu Dia Blokir Kemudian Tiba-tiba Dia Buka Dia Kirim Pesan Chatting Ya Belum Sempat Kita Balas Dia Tutup Lagi Dia Blokir Lagi Nah Itu Menunjukkan Bahwa Dia Hanya Sekedar Pura-pura Membenci Kita Kebenciannya Tidak Lahir Dari Hatinya Dan Hatinya Tidak Panas Ada Harapan Yang Besar Untuk Bisa Kembali Bersama Sama Lagi Nah Jadi Yang penting Sekarang Kita Terus Berdoa Agar Mantan Ini Hatinya Yang Panas Sekalipun Itu Bisa Dingin Kembali Akal Sehatnya Yang Tidak Bisa Berjalan Ketika Ketika Dia Marah Dia Akan Menjadi Orang Yang Logis Kembali Dan Bisa Berfikir Dengan Cernih Lagi Ya Nah Jadi Teruslah Berdoa Agar Hati Mantan Yang Panas Tadi Menjadi Dingin Kembali Menjadi Tenang Lagi Bisa Berfikir Dengan Cernih Lagi Dan Kita Teruslah Memperbaiki Diri Untuk Selalu Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Terbaik Menjadi Hamba Hamba Yang Dicintai Dan Disayangi Allah Ya Agar Siapapun Yang Mencintai Kita Mereka Akan Mencintai Kita Karena Allah Maka Di dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Inna A'abbal A'amali Inallahi Azza Wajalla Al-hubbu Fillah Wal-mukhdu Fillah Sesungguhnya Amalan Yang Lebih Dicintai Allah Azza Wajalla Adalah Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Ketika Kita Ini Adalah Orang Yang Mencintai Allah Orang Yang Selalu Tekun Di dalam Beribadah Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Semoga Mantan Walaupun Sekarang Sedang Marah Walaupun Sekarang Sedang Kecewa Walaupun Sekarang Hatinya Sedang Panas Ketika Dia Sudah Berfikir Dengan Cernih Dia Tidak Menemukan Satupun Alasan Untuk Terus Membenci Kita Maka Yang Hadir Kemudian Adalah Rasa Sayang Rasa Rindu Dan Cinta Seperti Saat Dia Masih Bersama Dengan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai